halo halo kali ini kita mau bikin double exposure ya tapi yang sederhana saja cuma mau pakai dua bahan dan untuk aplikasi kita pakai fixable kita langsung ya untuk size-nya terserah kalian ya kalau saya pakai yang ini size ini atau kebalikannya nggak apa-apa yang penting lebih dari seribu Oke untuk background colornya di sini saya pakai putih ya ke sekarang langsung aja kita klik create kemudian efek kemudian insert picture Hai di sini aku udah ada bahan yang udah aku cut outnya udah pernah pakai sih itu cuma sekarang mau pakai lagi enggak apa-apa Oke ini dia ini udah kakaknya udah PNG kalau kalian mau coba ya kalian harus bikin dulu telah dipotong dulu di cut out Hai Oke seperti ini ya kira-kira ya Hai setelah itu klik centang kemudian setelah ini Hai titik tiga kemudian efek nah disini saya muka pakai greyscale nah ini dia ya hai 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 sepertinya sudah cukup jadi segini 92 nih scale-nya Hai nah abis ini centang dulu kemudian kita masuk ke adjust Hai disini saya ke kontras ekspresur diatur ditambah Hai pokoknya jangan sampai fotonya malah jadi blur atau burung ya kemudian abis ini klik adjust kita kekur kurva Hai gesetnya ini dulu habis ini kita ke efek kemudian kita pin kita mau hapus jadi bagian sini ini dihabis 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 ini menggunakan pen putih atau pokoknya di pen aja hai 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 ya bagian ininya kita pen putih jadi warnanya Hai jadi putih semua Hai untuk oppositi strengthnya bisa dikurangi Hai 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 pokoknya intinya detail gambarnya jangan sampai hilang tuh bagian tepinya ini Hai kenyak setelahnya saya kurangin lagi hai 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 punya tuh bagian tepinya ini hai 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 seitu saya kembalikan lagi ini kita cuma butuh yang bagian tepinya ini aja soalnya nanti mau di blend setelahnya saya kurangi lagi untuk bagian tepinya ini jangan sampai terhapus kita butuhnya cuma bagian tepinya aja untuk bagian mata kita putih yang tipis terima kasih 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 ya seperti ini kurang lebih kelihatan kan sekarang tebinya udah mulai tajam oke kemudian klik effect insert picture disini kita mau pakai pohon ya dead tree oke disini saya pakai yang ini ya kemudian untuk posisinya saya flip terima kasih terima kasih terima kasih atur aja ya kira-kira seperti ini agak beda dari yang pertama tadi ya tapi gak apa-apa namanya kreasi itu bisa tergantung kamu tergantung selera oke setelah itu klik centang klik titik 3 klik effect dan mempilih grayscale kira-kira seperti ini kemudian klik centang lagi kita hapus bagian sini bagian yang menutup dahi sampai bagian yang menutup dahi kemudian kita kembalikan lagi kita rapikan lagi serapi mungkin sesuai jangan sampai melebihi batas dahi jangan sepoknya jangan sampai melebihi muka ya jangan sepoknya seperti ini oke klik titik 3 kontras eksplosurnya diatur biar gak terlalu ngejreng warnanya oke kemudian klik centang yes kita ambil lagi oke yang tadi yang cut out tadi kita potong disini kita mau tambahin ya kita flip dulu kita mau coba tambahin di bagian sini jadi atur jadi atur serapi mungkin jadi atur serapi mungkin atur serapi mungkin oke kemudian kita hapus juga bagian tepinya dulu kita hapus bagian yang gak rapi ya oke untuk bagian sini ya hapus dulu kemudian kita kembalikan lagi bagian sebelah sini dan dan selamat menikmati 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 size harus disesuaikan saya tambahkan lagi sedikit oke, di bagian sini kita hampir selesai kita pin putih bagian ini oke setelah ini bisa tinggal kalian beri WM beri WM ya dan di export ini untuk versi yang black and white kalau untuk kalian ingin tambahkan efek lain bisa klik adjust kemudian atur temperatur contohnya seperti ini ini tapi jangan banyak-banyak saya rasa jangan dulu ini kita ke kurva dulu disini kita atur ketajaman gambarnya ya oke seperti ini kemudian kerja adjust teketin kalau mau ngasih efek ya bisa diberi efek disini ini warnanya seperti punya saya yang tadi nah bila mau ngasih warna seperti ini ya warnanya bisa kalian atur semau kalian semua warna seperti ini atur selembut mungkin oke selesai tinggal di share dan di share aku mau crop dulu sedikit oke selesai ya album 2 oke selesai jangan selesai selesai selesai